Karena sudah semakin mengerucut bahwa sumber kerusakan kecurangan itu dilakukan secara telanjang, secara telan-telangan dengan memamerkan keperkasaan dinasti politik yang dimotori oleh Jokowi dan keluarganya. Jadi ini baru pertama kali satu perbincangan tentang ancaman kecurangan pemilu yang sebenarnya mengerucut pada lima orang saja. Yaitu Jokowi, istrinya, anaknya, iya kan, sama adik iparnya. Bahkan sebelum pemilu itu digelar, itu sudah kecurangan meruntuhkan Mahkamah Konstitusi. Dan Presiden seolah-olah berdiri sebagai pemandu organisasi negara secara terselubung ingin menangkan salah satu kandidat yaitu Prabowo. Itu fakta ya. Ada satu masalah yang sangat mendasar di dalam pemahaman kita soal kecurangan. Pilihan terminologi ini menurut saya ini satu penipuan besar. Dan ini banyak artikel-artikel saya mengkaji tentang sistem dan perilaku politik. Menurut saya kenapa kecurangan itu bisa berjalan mulus, dibiarkan oleh penguasa, karena dia lemah dari sisi pembahasaan. Kalau ditempatkan bukan kecurangan, tapi mencuri kedolatan politik rakyat, Maka orang akan terbangun dalam ruang kesadaran bahwa perilaku mencuri itu adalah tindakan yang sangat-sangat jahat. Jadi kalau menurut saya, kalau semua partai politik atau semua pihak di forum ini, kita sepakat, bukan kecurangan, tapi mencuri hak kedolatan politik rakyat. Maka kemudian kita bertanya, tujuan demokrasi ini untuk membangun ruang para pencuri atau ruang peradaban kemanusiaan sesuai tujuan negara. Sikap politik kita, bahwa kekuasaan Jokowi telah memandu satu praktek mencuri kedolatan politik rakyat di depan mata. Apa buktinya kan? Kalau saya mengeluarkan kalimat itu, saya merujuk ke Tempo. Media representasi nasional, Kemetro TV yang berkali-kali mengatakan dinasti politik sumber perusahaan demokrasi. Pengamat politik Rocky Gerung menyindir statement Jokowi yang mengaku tidak akan kampanye di Pilpres 2024. Mendengar hal tersebut, Rocky menanggapi dengan mengatakan, tukang bakso juga bisa melakukan statement demikian. Awalnya, Rocky mengomentari wajah pengis presiden yang disembunyikan oleh pemandu-pemandunya. Menurut Rocky, Jokowi sendiri menyusun strategi busuk untuk satu putaran. Ia sedang mempersiapkan kebusukan itu di belakang layar. Di depannya ia bikin bagus, namun di belakang itu kasa kusuh. Kebusukan antara panggung depan dan panggung belakang berbeda. Saat Rocky ditanya, presiden mengatakan akan melangkah sesuai dengan koridor konstitusi. Rocky lalu menjawab, itu omong kosong. Kalimat tukang bakso juga bisa begitu. Depannya ia bilang iya, tapi prakteknya sejak Gibran disodorkan oleh pamanya, itu menjadi penanda kebusukan sedang dipersiapkan. Ketiri, boleh kampanye atau tidak. Saya sampaikan ketentuan dari aturan perundang-undangan. Ini saya tunjukin undang-undang nomor 7 tahun 2017 jelas. Menyampaikan di pasal 299, bahwa presiden dan wakil presiden mempunyai hak melaksanakan kampanye. Jelas. Jadi yang saya sampaikan, ketentuan mengenai undang-undang pemilu. Kemudian juga pasal 281 juga jelas. Bahwa kampanye pemilu yang mengikut sertakan presiden, wakil presiden harus memenuhi ketentuan. Tidak menggunakan fasilitas dalam jabatan kecuali fasilitas pengamanan. Menjalani cuti di luar tanggungan negara. Sudah jelas semuanya kok. Sekali lagi, jangan ditarik kemana-mana. Jangan diinterpretasikan kemana-mana. Saya hanya menyampaikan ketentuan aturan perundang-undangan karena ditanya. Saya kira, saya kira itu ya keliru ya menurut saya. Ya secara seorang intelektual, seorang akademisi, walaupun punya pandangan yang dia yakini, tapi tidak boleh pakai kata-kata yang seperti itu menurut saya. Saya masuk kabinet, saya lihat Pak Jokowi dari dekat, saya menterinya beliau, lihat keputusan-keputusan beliau, saya lihat pengarahan-pengarahan beliau, semuanya untuk kepentingan bangsa dan layak. Ya secara, tapi saya kira beliau, Pak Rokowi Gerung, saya kira juga sebagai apa ya, sebagai akademisi, sebagai ahli filsafat, seharusnya ya tidak seperti itu. Rokowi melanjutkan, masyarakat sudah mencium gelakat busuk itu, tapi hal itu yang coba ditahan oleh para akademisi di universitas, agar nantinya tidak terjadi chaos. Tapi lama-lama busuknya tidak dapat dipendung sampai keluar kemana-mana, bahkan tidak ada wanginya sama sekali. Rokowi mengaku, sampai bingung memberi gelar kepada Jokowi. Meski Soeharto pernah bikin hal yang sama, tapi di akhir jabatannya ia akhirnya sadar. Jadi disebutlah, Soeharto adalah bekas presiden Indonesia, SPY bekas presiden. Ini Jokowi masih menjadi presiden aktif, tapi sudah menjadi presiden bekas, karena bau busuknya yang luar biasa. Ketua Mahkamah Agong ditegur oleh Jimli karena melanggar etik. Itu tidak setara etik di situ. Ketua MK maksudnya? Ya, maaf, ketua MK. Teguran DKPP terhadap ketua KPU, itu dia melanggar etik karena prosedurnya tidak dia lakukan. Padahal ada prosedur itu. Jimli pada ketua MK, itu teguran etis karena di situ, dia menyodorkan kepalanya itu untuk diatur oleh Presiden Jokowi. Jadi pelanggaran etik di dalam kasus Mahkamah Agong, itu lebih tinggi status nobility-nya daripada di KPK. Dua-duanya sudah iya, tetapi Jokowi disebut melanggar etik sebetulnya, karena memanfaatkan kekuasanya untuk menerima tawaran dari seseorang yang adalah bawahannya. Mahkamah Konstitus atasnya sejaya presiden. Yang mampu mengatur ketua Mahkamah Konstitus, cuma presiden. Jadi di dalam relasi moral itu, si Mahkamah Konstitus, si ketua Mahkamah Konstitus itu, diperalat oleh kekuasaan. Maka di situ kita sebut moral presiden buruk. Terus itu, jalan terus itu artinya dari awal, ya memang udah begitu. Jadi gue bilang Jokowi gak akan dengarkan. Dia gak mau dengar, dia gak mau cuti segala. Memang dari awal dia tahu, ya gue kuasa, mau ngapain? Kita mesti hukum Jokowi sebagai orang yang merusak kemarahan. Jadi apapun, memang orang anggap, ya kan ada prestasi, ya ada aja prestasi buat Jokowi. Tetapi secara keseluruhan negatif yang dikenalkan oleh Jokowi. Sampai sekarang ada kecemasan bahwa ketegangan politik yang basisnya agama itu ada di mana-mana. Ketegangan yang mungkin meredak di dalam politik rasial. Jadi tetap, kita mesti sebutkan, negara bangsa ini gagal. Nah kegagalan itu bukan karena negeri ini tidak punya pengalaman kultural dengan demokrasi, sehingga dianggap Indonesia gak cocok dengan demokrasi. Lalu di awal keperdekaan kita sangat demokratis kok. Bahkan setelah Presiden Soeharto menyadari kesalahan yang lalu mundur. Jadi DNA demokrasi itu melekat pada kita sejak negeri ini diprogramirkan sampai sebelum Jokowi menjadi Presiden. Jadi tetap secara historis, kita mesti jujur Jokowi terlalu banyak. Kesalahan dia yang menyebabkan bangsa ini gagal tumbuh sebagai negara demokrasi. Roky lalu mengatakan, suara profesor tidak akan pernah didengar. Moral itu selalu sifatnya to be or not to be. Konfrontasi moral bakal terjadi, karena tidak akan ada yang namanya moderator di situ. Mahasiswa pasti tidak akan mendengar keterangan apapun dari para puno kawan istana, karena ini sudah menjadi isu panas di kalangan mahasiswa.